Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung lagi dengan saya saksikan rambutannya semuanya di channel Ketakku sudah menulis dan episode 4 MP3 Kali ini saya akan menjelaskan atis bagaimana dengan sakit kepala ringan ya Sakit kepala adalah sesuatu keadaan yang kelainan atau penyakit pada terhitung kepala Yang terjadi karena kekurangan karena peradangan otot-otot sarang otot di otak di kepala Tapi mungkin penyakit kepala semburuh berbeda dari otak pun akan sedikit terganggu Sakit kepala itu biasanya muncul bisa dengan sederhan berat Kalau sakit kepala ringan itu bukan sakit kepala yang agak cukup biasa ya Jadi sakit kepala ringan itu biasanya ternyata kepala yang disadari Ini karena efek dari cahaya-cahaya yang terlalu terang Terus berpulang-pulang hubungan suara Dan juga dengan ini Ini guys atau udara-udara yang tidak sehat Terus kemudian yang sedangnya ini ke sakit kepala sedang itu Juga muncul karena ini Muncul karena pengaruh efek pola makanan yang tidak sehat Jadi pola makanan terlihat saat itu tuh biasanya setelah-setelah yang mengganjal Seperti ada duri Terus Apa namanya Daun bawang Sisi ikan Dan juga bawang minuman yang dikenangkan Jadi itu menggantung micu penyebabnya sakit kepala sedang Terus kemudian yang ketiga adalah sakit kepala berat Sakit kepala berat ini muncul karena tekanan berat yang bisa membuat berat Terus juga mengakibatkan stres dan berkepanjangan Jadi solusi yang terbaik Jadi kita pengaruh seksu juga mengakibatkan sakit kepala Sakit kepala Jadi kita bisa tanah dengan adanya pusing-pusing Yang tidak biasa Jadi kita harus Jadi kita bagaimana cara menangatasi sakit kepala ringan Pertama yang perlu kita tahu adalah gini Yang pertama adalah ketika kita Sediakan sebuah ruang lampu Tidak boleh terlalu terang Terus dengan cukup terangan yang cukup Supaya untuk menjaga sakit kepala Kemudian yang kedua isat yang cukup Jadi isat yang cukup itu juga sangat penting Untuk menjaga agar kita membutuhkan istirahat Karena kita selalu seringkali bekerja Misalnya ayah pernah bilang teh Kalau laptopnya rusak harus membaiki Nah mungkin kita harus sadar diri dong Bahwa kalau kita tidak menjaga laptopnya Atau pelantar jajanan yang baik itu bisa rusak Jadi game kan harus pusing Jadi Batasi penggunaan laptop, TV, ponsel, PC dan juga game konsol Dan juga game handle konsol pun Dengan cara mengisatkan kepala Supaya kepala terdekat kepala sakit Dan menghimpukan epilepsi Setidaknya buatlah jahat buah beberapa Supaya kepala kalian terima saat pusing Terus kemudian yang kedua Kemudian yang ketiga adalah ini Kontrol stress Kalau kita mengontrol stress Biasanya nanti kita akan buat kontrol Tentang apa itu nostalistik Jadi kita akan membahas sekarang Kita akan membuat vlognya Di hari kami sama Jumat Jadi Kontrol stress itu juga menjaga pusing Jadi kita harus dengan keadaan stress Sangat tenang Kalau kita perlu Bukan peregangan di kepala Supaya memulai pekerjaan Supaya kepala kita cepat tegang Kemudian yang keempat Jika dalam perjalanan Harus selalu wajib membawa ini Harus wajib membawa apa? Minyak angin Jadi minyak angin ini Juga mengatasi sakit kepala ringan Karena perjalanan terlalu panjang Ataupun karena mabuk Jadi Oleskan minyak angin tersebut Di kepala Dan dikiripisnya Supaya tidak gampang sakit Juga di bagian dahi Tapi tidak usah sampai sini Tidak semua Hanya di bagian sarap Di tengah-tengahnya saja Supaya Bisa memberikan otot-otot Untuk bisa lebih tenang Dan yang terakhir Ada yang kelima adalah Jangan keseringan begadang Begadang ini juga membantu Membawa perlambar perhabat Pertubuhan sasai otaknya Supaya Agar Bisa membuat stroke Ataupun penyakit otak lainnya Jadi Maka dari itu Termasuk juga Kendalian otot kepalanya Tidak berfungsi Jadi Kalian harus dibiasakan Untuk menghindari Kediri kebiasaan begadang Tidur maksimalnya Adalah jam 11 malam Ya Dan bagi anak-anak sekolah Adalah jam 10 Supaya pada saat di sekolah pun Maka tidak sakit-sakit kepala Yang berguna Karena terlalu banyak penerangan Ataupun terlalu banyak pekerjaan di sekolah Ataupun kuliah Jadi Kalian harus membuat Tidur yang cukup Adalah minimal jam 11 Ya Oke Jadi Dan yang paling penting sekali Ada yang terakhir adalah Sediakan obat sakit kepala Diperlukan Supaya Berbanyakan minum air putih Supaya Nutrisi dari kepala itu Bisa sampai Memberikan Bisa memberikan Makan otaknya Dan juga memberikan otak Nutrisi yang cukup Agar sakit kepala Bisa cepat hilang Oke Itu video kali ini Ini Jadi sebenarnya Sakit kepala ringan ini Bisa kalian tangani Secara kalian sendiri Supaya jadi kepang stres Bila perlu jika kepalanya sakit Hentikan segera Kegiatan aktivitasnya Yang mau lakukan Dan mulailah istirahat Sampai Sakit kepala Benar-benar hilangnya Bila perlu Jika saat makan sarapan Makan satu makan malam Singkirkan Benda-benda asing Yang tidak diinginkan Dan bisa mengganggu secara makan Seperti duri Sekali lagi Seperti duri Seperti ikan Daun bawang Dan juga bau yang tidak Dan tulang Untuk banyak yang tidak menyenangkan Oke untuk video kali ini Suka bisa bermanfaat Dan jangan Berserahkan sosial media aku Comment dan tulis aku disini Untuk video bagaimana Secara alternatif lain Yang mengatasi sakit kepala ringan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh